Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Henki Haryadi mengungkapkan aksi sadis pelaku Eki Listianto saat memutilasi perempuan korban pembunuhan di Bekasi. Eki Listianto adalah pria yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh istrinya, namun justru ditemukan di sebuah rumah kontrakan bersama dua box kontainer jasad dimutilasi. Menurut Henki, aksi sadis tersebut terlihat dari bentuk tulang korban yang tidak lazim. Pelaku diduga menggunakan gergaji listrik untuk membuat tubuh korban menjadi beberapa bagian. Henki menjelaskan, polisi mendapatkan petunjuk dari hasil pemeriksaan tim dokter forensik yang menunjukkan tulang korban bergerigi. Ia merasa heran tidak ada tetangga di sekitar tempat kejadian perkara yang mengetahui peristiwa tersebut. Di sisi lain, penyidik Polda Metro Jaya menemukan identitas yang diduga milik perempuan yang menjadi korban mutilasi saat melakukan olah tanpa kejadian perkara. Namun Henki menjelaskan, identitas tersebut perlu dicocokkan dengan hasil otopsi dan DNA korban. Menurutnya, penyidik tidak ingin gegaba dalam mengidentifikasi jenazah korban dan mengedepankan scientific crime investigation. Sementara itu, saksi bernama Dian Artiansyah mengatakan pelaku ditangkap polisi bersama teman wanitanya. Dian mengungkapkan polisi juga mengamankan pakaian pelaku dan teman wanitanya sebagai barang bukti. Pelaku L diduga telah menyimpan jasad korban di kontrakannya selama dua bulan. Dian menupakan orang yang sempat diminta polisi untuk menunjukkan rumah kontrakan yang ditempati pelaku L. Ia mengungkapkan jasad korban yang sudah mutilasi pertama kali ditemukan di kamar mandi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!